Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi Anak-anak sekalian Kita kali ini akan mempelajari Keseimbangan benda tegar dan titik berat benda Yaitu materi fisika kelas 12 IPA semester 1 Ada pun yang kita bahas pertama adalah Pengertian benda tegar itu sendiri Benda tegar adalah benda yang tidak akan berubah bentuknya Setelah diberikan suatu gaya Pada benda itu Disini kita memiliki sebuah benda Bentuknya adalah seperti silinder Tapi ini terbuat dari tanah liat Dan kemudian kita juga memiliki benda yang kedua Yang bentuknya sama Ukurannya sama Dan ini adalah terbuat dari baja Kita akan melakukan uji coba Yang ini ilustrasi ya Ilustrasi mengenai uji coba Apa yang akan terjadi Apabila benda yang terbuat dari tanah liat ini Kemudian kita timpah dengan bola yang jatuh dari atasnya Ini tentu adalah untuk memberikan ilustrasi Seandainya ini tanah liat Kemudian kita kasih bagian atasnya Kasih alas Dan terus kita jatuhi benda Yaitu dalam hal ini pula Sudah barang tentu Bahwasannya tanah liat ini nanti akan berubah bentuknya Menjadi lebih pendek Terus yang kedua dengan cara yang sama Benda yang kedua terbuat dari baja Dan akan kita perlakukan sama dengan benda pertama ini Yaitu akan kita jatuhkan dari atas sebuah bola Dan tentu karena ini terbuat dari baja Maka baja ini tidak akan berubah Pada saat kita jatuhi Kita jatuhkan padanya benda Yang berbentuk bola dan keras Nah ini adalah merupakan ilustrasi Bahwasannya yang benda kedua Yaitu baja disebut benda tegar Karena dengan diberikan gaya berupa Dijatuhkan benda padanya Dia tidak berubah bentuknya Sedangkan benda ketiga ini bukan benda tegar Karena ketika diberikan gaya Maka akan merubah bentuk dari benda ini Selanjutnya yang kedua Akan membahas keseimbangan benda tegar Nah di dalam bahasan tentang keseimbangan ini Yang kita bahas adalah benda-benda tegar Jadi benda yang tidak berubah bentuknya ketika ada gaya mengenai padanya Sedangkan pengertian dari keseimbangan benda tegar ini sendiri adalah Kondisi di mana momentum sudut benda tegar sama dengan 0 Artinya jika awalnya benda tegar tersebut diam Maka dia akan tetap diam Namun jika awalnya benda tegar tersebut bergerak Dengan kecepatan konstan Maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan Contoh-contoh keseimbangan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari Adalah seperti gambar ini Tentu ada orang-orang yang bisa melakukan sebuah atraksi Di mana ada sebuah senjata dalam hal ini golok Kemudian dalam atraksi tersebut ditumpu oleh sarungnya mungkin atau benda lain Nah golok ini diatur sehingga dia bisa dalam keadaan diam tidak jatuh Dan dalam asumsi orang-orang yang tidak tahu tentang keseimbangan benda tegar Maka golok ini adalah golok sakti Karena bisa diperintahkan untuk diam di atas sarungnya Padahal sebenarnya tidak seperti itu Kemudian yang kedua adalah pada permainan yang sering disebut dengan tongsten Dan ini sering ada di pasar-pasar malam Tongsten ini merupakan satu tempat yang dia tersusun dari papan-papan Kemudian di dalamnya ada pemain atraksi yaitu pemotor Pada saat beraksi pemotor ini menghidupkan motornya Kemudian melaju dengan kecepatan tertentu Dan bergerak melingkar dalam posisi miring Nah ini sebenarnya juga bukan karena yang pemotor ini memiliki kesaktian Atau memiliki ilmu-ilmu tertentu Tapi karena peristiwa adanya keseimbangan benda tegar Dan yang ketiga Beberapa waktu yang lalu Ada aksi suatu buah komunitas Komunitas anak-anak muda yang melakukan aksi Dimana menyusun batu-batu yang bentuknya berbeda-beda Dan karena tumpukan batu-batu itu tepat berada di titik-titik beratnya Maka dia bisa membentuk seperti ini Inilah contoh-contoh dari konsep tentang benda tegar yang ada dalam kehidupan sehari-hari Dari ketiga ini sebenarnya berlaku bahwa benda dalam keadaan seimbang Ketika benda berada dalam keadaan seimbang Itu menurut fisika memenuhi persyaratan Yaitu jumlah gaya sama dengan 0 Dan jumlah momen gaya sama dengan 0 Kita lanjutkan tentang jenis-jenis keseimbangan benda tegar Jenis yang pertama yaitu keseimbangan stabil atau mantap Yaitu keseimbangan yang terjadi pada benda Yang apabila pengaruh gaya pada benda dihilangkan Benda akan kembali ke keadaan semula Kita contohkan ada sebuah wadah Wadah ini berbentuk cekungan seperti ini Di wadah ini kita berikan sebuah bola Atau sebut saja kelereng Atau benda apa saja yang berbentuk bola Nah bola ini kemudian akan diberikan gaya Ditarik atau didorong dari belakang Tentu bola ini nanti akan bergerak naik Ketika pada gaya pada bola dilepas Atau dihilangkan gayanya Maka tentu posisi benda berbentuk bola ini akan turun kembali Keseimbangan yang dimiliki bola itu namanya Keseimbangan stabil atau mantap Jadi ketika bola diberikan gaya Dia akan berpindah posisinya Dan setelah gaya itu hilang Maka benda kembali ke posisi semula Ini namanya keseimbangan stabil atau mantap Yang kedua keseimbangan labil Keseimbangan labil yaitu keseimbangan yang terjadi Pada benda apabila pengaruh gaya pada benda dihilangkan Maka benda tidak akan bisa kembali ke keadaan semula Contohnya kita memiliki sebuah tempat Yang berbentuk sebagian dari lingkaran Potongan dari lingkaran Dan kemudian di puncak atau di atas dari keempat ini tadi Kita berikan bola Apabila benda berbentuk bola ini kita berikan gaya Maka tentu nanti menyebabkan bola tersebut akan jatuh Dan ketika gaya ini tidak ada dihilangkan Maka tentu bola dalam posisi seperti ini Tidak bisa kembali lagi ke puncak sini Nah keseimbangan yang seperti ini Namanya keseimbangan labil Sedangkan yang ketiga yaitu keseimbangan indefren Atau netral Yaitu keseimbangan yang terjadi pada benda Apabila pengaruh gaya pada benda dihilangkan Tidak merubah titik beratnya Contohnya kita memiliki sebuah bidang datar Kemudian di atasnya diberikan sebuah bola Dan akan diberikan gaya ditarik Maka bola ini nanti akan bergerak Dan ketika bergerak ini Dia tetap dalam posisi seperti sedia kalah Hanya berpindah tempat Maksudnya posisi dari titik beratnya Titik berat dari benda disininya Dia bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain Dari satu tempat ke tempat yang lain Tidak berubah Kalau kita lihat tadi titik beratnya ada disini Maka ketika sampai pada posisi lain Dia tetap berada di titik semula Nah ini namanya keseimbangan indefren Baik kita teruskan bagian yang ketiga Yaitu penerapan konsep dan rumus keseimbangan benda tegar Ada pun penerapannya yang pertama adalah Pada sistem penggantung lampu Jadi tentu kita sering melihat benda yang digantung Seperti sistem ini Ini biasanya adalah digunakan untuk menggantung lampu Atau untuk menggantung papan nama dan lain sebagainya Nah sistem lampu atau sistem benda yang digantung dalam bentuk seperti ini Akan bisa diperlakukan konsep dan rumus tentang benda Keseimbangan benda tegar Kemudian yang kedua penerapannya adalah Pada katrol dan beban gantung Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari Adalah pada kerekan timba Yang ketiga adalah pada tongkat yang bersandar Ketika tongkat atau tangga bersandar pada tembok Dan ditumpu lantai Maka dalam kondisi seperti ini Juga bisa diterapkan konsep dan rumus dari keseimbangan benda tegar Selanjutnya yang keempat yaitu sistem katrol Di sistem katrol juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Ada dua buah benda Yang dihubungkan tali dan melalui sebuah katrol seperti ini Dan yang kelima Yaitu adanya benda yang menggelinding pada permukaan bidang miring Teruskan lagi bagian yang keempat yaitu tentang titik berat Titik berat suatu benda tegar itu terletak pada titik Dimana resultan momen gaya dari setiap gaya gravitasi partikel berjumlah 0 Kita lihat ilustrasi disini Ada sebuah benda Bentuknya seperti daun Dan ini diasumsikan Ada banyak titik-titik berat Di dalam benda Karena benda itu sebenarnya terdiri dari partikel-partikel Ketika anak-anak di SMP sudah belajar bahwasannya Untuk benda padat itu tersusun dari partikel-partikel yang membentuk pola khusus Ini kita ilustrasikan bahwa benda berbentuk daun ini terdiri dari partikel-partikel Dan setiap partikel kalau ditinjau tentu memiliki berat Ini diumpamakan ada berat W1 Ada berat partikel itu W2 Dan partikel yang di tengah ini adalah partikel dengan berat W Selanjutnya Ketika momen gaya yang bekerja pada sebuah benda ini bernilai 0 Maka benda dalam keadaan seimbang Nah jadi kita akan melihat keseimbangan benda Ditinjau Tinjau dari partikel penyusunnya Benda ini ketika ditumpu misalnya di W1 Kok ternyata benda tersebut tidak seimbang Maka berarti titik yang memiliki berat W1 ini Bukan titik berat Demikian juga Apabila benda ini ditumpu pada titik W2 Kok benda ini tidak mengalami keseimbangan Maka berarti di titik W2 Atau di titik yang beratnya W2 ini Bukan titik beratnya Kalau seandainya benda ini ditumpu pada titik W ini Dan ternyata seimbang Maka titik yang W ini dinamakan titik berat Dari pengertian ini kita bisa mencari letak titik berat benda Dan kemudian kita pergunakan untuk membuat benda itu seimbang Kita bisa melakukan tumbukan batu yang dalam keadaan seimbang Walaupun dia ditumpuk-tumpuk seperti ini Karena apa? Karena batu yang kedua diletakkan di atas batu pertama Dengan mencari titik beratnya di mana Kalau kita menumpunya itu adalah segaris lurus dengan titik beratnya Sekarang kita kembali lagi ke gambar daun Tadi disini bisa kita ilustrasikan Kita ambil penumpu dan penumpu kita letakkan tepat di titik Di mana momen gayanya benda tersebut 0 Kita akan bisa pastikan bahwa benda tersebut dalam keadaan seimbang Selanjutnya kalau dari posisi penumpu berada di titik beratnya Kemudian kita pindahkan ke suatu titik lain yang bukan titik beratnya Titik berat benda ini ada disini Kemudian penumpunya kita lakukan penumpuan benda ini di posisi lain Maka tentu benda ini nanti akan mengalami perubahan posisi Sampai dia mencapai keadaan seimbang Kemudian kita teruskan bagian terakhir dari materi ini Yaitu tentang titik berat Disini kita bedakan menjadi tiga Yang pertama titik berat batang komogen Pada batang komogen ini nanti Akan berlaku bahwasannya titik berat pada sumbu X X0 Sama dengan Sigma L Kali X Dibagi Sigma L Sedangkan Y0 Yaitu letak titik berat benda pada sumbu Y Adalah Sigma L Kali Y Per Sigma L Untuk batang komogen yang khusus Jadi seperti tongkat yang komogen seperti ini Maka letak titik berat benda itu berada di tengah-tengahnya Jadi kalau batangnya panjangnya Jadi kalau batangnya panjangnya L Maka nanti letak titik berat dari batang ini terhadap sumbu X adalah X0 sama dengan setengah L Selanjutnya Selanjutnya yang kedua yaitu benda yang berbentuk bidang komogen Titik berat pada sumbu X nya X0 sama dengan Sigma A Kali X Dibagi Sigma A Sedangkan titik beratnya pada sumbu Y Yaitu Sigma A Y Dibagi Sigma A Contoh titik berat bidang-bidang khusus Contohnya Di antaranya yang pertama adalah bidang segitiga Jadi kalau ketinggiannya ini kita anggap T Maka letak titik berat dari benda bidang yang berbentuk segitiga Adalah berada pada sepertiga T Selanjutnya benda yang berbentuk jajaran ginjang Jika benda ini kita anggap memiliki ketinggian Jadi tingginya kita tarik garis dari sudut sampai ke alasnya ini Ini kita sebut ketinggian Maka nanti kita akan bisa tentukan di mana letak titik dari bidang yang berbentuk jajaran ginjang ini Pertama bisa kita cari dengan menarik garis dari satu titik sudut ke titik sudut yang lain yang kita sebut dengan diagonal jajaran ginjang Diagonal satu kemudian kita tarik juga diagonal kedua Nah letak titik berat dari jajaran ginjang ini Dia akan berada di titik potong kedua diagonalnya Dan ini kalau kita hitung konversikan berdasarkan ketinggian dari jajaran ginjang ini Yang bergaris merah ini Maka letaknya Letak dari titik ini Adalah setengah T Setengah dari tinggi jajaran ginjang Rumus letak titik beratnya Y0 sama dengan setengah T Selanjutnya kita akan menentukan letak titik berat benda berbentuk ruang Benda yang berbentuk ruang artinya benda yang memiliki volume Maka secara umum letak titik berat pada sumbu X nya bisa dicari dengan rumus X0 sama dengan sigma V kali X dibagi sigma V Y0 sama dengan sigma V dikali Y dibagi sigma V Inilah persamaannya Dan ada beberapa benda yang berbentuk khusus misalnya tabung Kalau tabung ini adalah bervolume V dan dia memiliki ketinggian T nanti Ketinggiannya T volumenya V Maka letak titik beratnya dia berada di tengah-tengah dari ketinggiannya Dan kalau kita hitung ini berdasarkan sumbu Y Yang sumbu Y nya dia berimbit dengan sumbu pusat dari tabung ini Maka Y0 nya berada di setengah tingginya Jadi Y0 sama dengan setengah T Yang kedua untuk benda berbentuk ruang ini contohnya adalah kulit kerucut Kalau di kulit kerucut ini memiliki ketinggian T Maka rumus untuk titik beratnya adalah Y0 sama dengan setengah T Selanjutnya silakan kerjakan soal-soal berikut ini Jadi 5 soal ini silakan dikerjakan Bila kalian belum bisa menjawab soal-soal ini bisa dilihat lagi urayan yang ada di dalam videonya Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami materi ini dengan baik Dan bisa menjawab soal-soalnya juga dengan baik Dan saya mengucapkan terima kasih Anda telah menyimak video ini sampai selesai Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh